Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat pagi Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya Tentang teknik pemilihan supplier Atau juga supplier certification Dan juga nanti kita akan berbicara negasiasi Nah, sekarang pengertiannya apa yang dimaksud dengan supplier certification Jadi, disini kalau kita bisa lihat poinnya Supplier certification adalah bagian dari strategi yang besar Untuk memilih kualitas dari supplier tersebut Jadi, supplier itu harus disertifikasi Sehingga itu menjadi suatu bagian strategi yang cukup besar Yang kedua adalah proses dari mengelola hubungan Antara organisasi dengan suppliernya Dan juga untuk menciptakan creating value Untuk menciptakan nilai untuk semua stakeholders Jadi, bagaimana supplier certification ini Bisa menjalin hubungan yang baik Antara perusahaan dengan suppliernya Yang ketiga, ini bisa juga menjadi minimum requirement To be considered for one Jadi, minimum requirement atau kebutuhan minimal Untuk mempertimbangkan pemilihan supplier Untuk melakukan kerja Dan yang keempat Tujuan dari supplier certification adalah Untuk perbaikan terus menerus Jadi, dengan adanya sertifikasi supplier Maka supplier tersebut akan berkembang Untuk melakukan perbaikan secara terus menerus Nah, kemudian kenapa perlu disertifikasi Yang pertama adalah Untuk jalur menentukan bahwa Supplier itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan Terkadang perusahaan itu kan Dia ingin mendapatkan atau ingin memperoleh supplier Yang sudah memiliki kualifikasi Yang kedua adalah Kepedulian dari supplier Untuk mengetahui dia menginvestasikan waktu dan uang Ibaratnya Supplier ini dia secara internal Itu dia sangat baik Karena dia memperhatikan sertifikasi dari perusahaannya Kemudian yang ketiga Nah, ini juga bisa menghilangkan beberapa proses Contoh dari inspection Jadi contoh kalau misalnya sudah mempunyai sertifikasi ISO Dia ada beberapa poin yang tidak perlu dilakukan inspeksi lagi Dengan menunjukkan sertifikatnya saja Itu sudah lolos atau sudah sesuai Tidak perlu lakukan inspeksi lagi Kemudian yang keempat adalah Consistent method for managing supplier Adalah metode yang konsisten untuk mengolah suppliernya Kemudian untuk mengembangkan kemampuan supplier Jadi bagaimana kemampuan supplier itu Dia selalu continuous improvement Selalu berkembang Selalu memperbaiki terus menerus Kemudian build stronger and open air licenses Jadi membuat kekuatan dan membuat Dan membuat hubungan yang baik Karena dia sudah memiliki sertifikasi Jadi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya Kemudian juga better communication and sharing information Jadi sebagai juga sertifikasi itu Untuk memberikan komunikasi yang baik Dan juga sharing informasi Baik dari suppliernya maupun ke clientnya Kemudian better search for customer Berarti bagaimana supaya konsumen ini dilayani dengan baik Kemudian juga mid corporate improvement Objective through collaboration Bagaimana perusahaan itu Atau supplier itu Dia juga sesuai dengan keinginan dari perusahaan Jadi ada kolaborasi yang baik Untuk perdaikan Misal contoh Kalau misalnya supplier Toyota Tentunya Toyota itu kan sudah bagus Sudah sertifikasiku bagus Maka Dia juga harus ditunjang dengan Supplier yang bagus Nah faktor-faktor apa saja yang dalam di sertifikasi Ya ada 6 Pertama adalah kualitas Kemudian delivery pengiriman Cost dan teknologi Kemudian lingkungannya Kemudian juga status Keuangannya Jangan sampai baratnya Perusahaan atau vendornya itu Pellet Kemudian kemampuan komunikasi Dan juga Bisnis prosesnya Jadi Bisnis prosesnya sudah baik Kalau sudah di sertifikasi Nah kemudian ada istilah namanya Fire price Fire price ini adalah Kalau ada 2 istilah Untuk buyer dan untuk supplier Kalau buyer adalah nilai yang diterima Dari pembelian produk Jadi nilai Yang Bisa diterima Pada saat dia membeli produk Ya Untuk supplier Pengorbanan dikeluarkan Untuk mengadakan produk Ya itu nama fair price Jadi Tiba-tiba fair price ini Harga yang bisa diterima oleh pembeli Dan juga harga yang bisa diterima oleh supplier Nah ini ada Grafiknya Ya Jadi angka 1 2 3 4 5 Ya Angka 1 ini bayar 3 ini bayar 4 ini bayar Dan 5 bayar Ya disini ada keterangannya Jadi kalau misalnya 1 Bahwa itu adalah harga yang diharapkan oleh si Bayar pembeli Ya Ibaratnya Pembeli itu pasti pengennya yang paling murah Kalau bisa jauh di harga supplier Ya Yang kedua adalah harga break event point untuk supplier Ibaratnya Ya Ini harga yang sudah tidak bisa ditawarkan lagi oleh supplier Ibaratnya Kalau misalnya kurang dari Nomor 2 ini Maka supplier itu tidak mendapatkan untung yang besar Ya Yang ketiga Harga realistik Yang dapat diterima oleh buyer Ya Berarti kalau kita bicara ini Ya Harga realistik minimal Berarti di Ini adalah harga minimal Ibaratnya Bisa saling diterima Nah ini bisa jadi fair price disini Dibayarnya tidak kemahalan Di supplier pun juga dia Untungnya tidak terlalu besar Yang keempat Harga maksimum Ya Harga maksimum Inilah harga HPS Harga perkiran sementara Yang maksimum Ya Kemudian yang 5 Nah ini harga yang diharapkan Harga maksimum Dan baru tanpa negosiasi Ibaratnya Dia tidak melakukan negosiasi Yang ditawarkan harganya oleh supplier Kemudian diterima oleh Pembeli Tidak ada negosiasi Kenam Nah ini adalah harga Diterima oleh supplier Ibaratnya dia mendapatkan Keuntungan yang Sebesar-besarnya Maka Tabel ini Perlu digunakan Untuk melakukan Fire price Nah kemudian juga Kita harus melakukan Portfolio vendor Ya kalau kita bicara Portfolio Berarti adalah Kinerja vendor Ya Atau Kemampuan vendor Ya Di sini kita lihat Ada tabel X dan Y Kalau yang X adalah Supply market Complexity Ibaratnya Marketnya ini Makin susah Ya kalau Hike ini makin susah Kalau lo ini Gampang Berarti Ibaratnya Pasarnya banyak Gitu ya Yang jualan banyak Kalau yang Hike ini Jualannya Cukup Susah Kemudian Yang Y nya adalah Bisnis impact Ya ada Hike ada Low Ibaratnya pengaruh Terhadap Bisnisnya Oke Semakin dia Tinggi Maka pengaruh Bisnisnya cukup besar Kalau misalnya rendah Berarti tidak ada Pengaruh dari Bisnis impact Nah kemudian kita Hubungkan Di sini ada Battleneck Ada umum Ada pengaruh Dan ada Strategic vendor Sebagai contoh Misalnya Gini Ya Supply market Comensity Ibaratnya tadi apa Pasarnya Susah Yang jualan Susah Yaitu Konsultan Layur Auditor Tapi Pengaruh ke Bisnisnya Kecil Yang umum Jadi Baratnya Marketnya Banyak Pengaruhnya Juga Kecil Alas Tulis Kantor Banyak Orang Jual ATK Banyak Jualan Motor Jual Komputer Jadi Kita Semoga Strategi Yang Ketiga Leverage Atau Pengaruh Ya Dia Punya Pengaruh Impact Besar Market Kecil Market Baratnya Banyak Ya Jadi Tower Konstruksi Distribusi Logistik Ini adalah Ini Bistimpeknya Tinggi Ya Tapi Yang Jualan Itu Banyak Ya Nah Ini Yang Ini Market Susah Yang Jualan Sedikit Tapi Bistimpeknya Tinggi Ya Nah Ini Strategik Vendor Ya Seperti Jadi Dari Sini Kita Bisa Melihat Bagaimana Cara Menghitung HPS Ya Seperti Itu Dan Juga Kita Bisa Melihat Dari Far Pricenya Ya Far Pricenya Oh Ini Kalau Misalnya Vendor Umum Maka Far Pricenya Seperti Apa Ya Seperti Itu Oke Kemudian Kita Masuk Ke Negosiasi Negosiasi Adalah Suatu Proses Conferring Itu Adalah Bertemu Ya Atau Bergening Untuk Meraih Agreement Persetujuan Di Dalam Transaksi Bisnis Ya Negosiasi Adalah Suatu Proses Dari Dua Partis Ya Atau Perusahaan Untuk Meng Resolve Ya Untuk Memberikan Solusi Antara Perbedaan Kepuasan Diantara Mereka Ya Tadi Ada Firepress Yaitu Lakukan Negosiasi Ya Kemudian Nah Ini Pelaksanaan Negosiasi Yang Yang Pertama Ada Klarifikasi Klarifikasi Itu Adalah Teknik Sesuai Permintaan Butuhannya Apa Saja Agen Tunggal Surat Ke Agen Misalnya Kalau Dia Agen Tunggal Jadi Punya Surat Ke Agen Atau Dalawar Negeri Jadi Punya Surat Dalawar Negeri SPH Ini Adalah Mengenai Tentang Surat Penawaran Harga Surat Penawaran Harga Itu Volumenya Itemnya Satuan Arit Marit Dan Waktu Jadi Jadi Dia Cantumkan Volumenya Satuannya Berapa Kemudian Berapa Satuannya Dan Berapa Pekerjaannya Kemudian Yang kedua Adalah Pelaksanaan Pelaksanaan Jadi Ada Tujuh Yang Kegiatan Suasana Padasa Negosiasi Harus dibawa Santai Dibakaku Lakukan Lobby Pendekatan Perhatikan Kesiapan Lawan Tanyakan Apakah Negosiasi Berhak Untuk Penutusan Kemudian Lawan Penjual Melakukan Presentasi Penawaran Harga Negosiasi Dan Pertetujuan Ini Adalah Bagian Inti Dari Negosiasi Kemudian Kalau Sudah Terpilih Vendor Nya Atau Supplier Lakukan Pelaksanaan Negosiasi Yaitu Penandakan Berita Negosiasi Tindak Lanjut Penderbitan SPMK Surat Perintah Melakukan Kerja Jadi SPK Surat Perintah Kerja Kemudian Bagaimana Meskusian Kontrak Dan Juga Pendatangan Kontrak Oke Materinya Sampai Disini Dulu Silahkan Dipelajari Kembali Dan Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya